Kesan pertama yang saya dapatkan dari Samsung Galaxy J5 Pro cukup baik, tapi bagaimana dengan adiknya yang dibanderol dengan harga yang lebih terjangkau? Apakah bisa ngasih impresi yang sama? Terima kasih telah menonton! Oke, ini dia Sob, Samsung Galaxy J3 Pro, varian paling terjangkau dari seri Samsung Galaxy J Pro. Meski terjangkau, tapi hape ini menawarkan sesuatu yang lebih dari ekspektasi saya. Nggak cuma jago buat selfie doang, beri saya waktu untuk menjelaskannya Sob. Kalau ngeliat dari desainnya, terlihat bahwa Samsung naikin kelasnya Galaxy J series. Jika di 2016 seri J pakai material plastik, versi 2017 seluruh material Galaxy J Pro series ini pakai material logam. Tetap pakai chamfered edge di sekeliling modul kamera dan logo Samsung berembos chrome. Bagian depannya pakai kayak 2.5D juga lagi, jadi enak banget buat swipe kiri kanan. Biar to the point, saya mau bahas bagian kamera dulu yang menurut saya paling menarik. Di luar ekspektasi, kamera 13MP Samsung Galaxy J3 Pro termasuk bagus untuk bandrol harganya. Ngasih warna yang menarik dan detail yang cukup. Dengan bandrol harga 2 jutaan bisa dapetin kamera kayak begini menurut saya nilai lebih sih. Kamera depannya juga termasuk oke loh. Walau nggak kayak Samsung Galaxy J5 Pro yang pakai 13MP, kamera depan Samsung Galaxy J3 Pro punya resolusi 5MP yang ngasih hasil gambar yang oke. Sobat bisa lihat detailnya, rambut saya masih terlihat helayannya. Bahkan rambut yang lain juga kelihatan. Nah, tagline Samsung Galaxy J Pro itu adalah more than selfie. Jadi selain selfie, apa lagi lebihnya? Lebihnya adalah kamera depannya sekarang bisa ngerekam hingga resolusi Full HD yang hasilnya mungkin bisa sobat lihat sendiri ya. Coba bisa dilihat di sini teksturnya atau mungkin kualitas suara saya. Kayaknya Samsung jeli ngelihat pasar yang sekarang tuh kebiasaannya mulai berubah. Seperti sukanya ngevlog atau bikin video atau bahkan Instagram Live. Jadi ya begini nih. Kamera belakangnya juga bisa ngerekam video hingga Full HD. Hasilnya sangat baik mengingat bantol harganya. Layarnya berdimensi 5 inch, beresolusi 720p HD dan berpanel TFT kalau kata boxnya. Nah, di bagian ini jujur saya was-was. Karena biasanya hape yang di boxnya bilang pakai layar TFT, viewing angle itu berantakan. Tapi kok si Samsung Galaxy J3 Pro ini kok nggak ya? Setelah nyari tahu lebih jauh, ternyata panel layarnya Galaxy J3 Pro ini pakai PLS atau Plan Line Switching. Bukan pakai TN atau Twisted Nematic. Nah, TFT yang biasanya dimiringin terus warnanya hilang itu yang pakai panel TN. Jadi ya cukup lega ini hape, viewing angle-nya bagus. Karena menurut saya tahun 2017 kalau punya hape yang dimiringin sedikit kualitas layarnya mabur, itu nggak manusiawi. Resolusi 720p di layar 5 inch masih terasa cukup rapat, jadi sayang nggak ada keluhan. Untuk spesifikasinya, pakai prosesor quad-core dengan clock speed 1.4 GHz, RAM 2GB, dan memori internal 16GB. Cukup mengepas sih buat 2017. Untungnya, memorinya masih bisa diekspansi dengan microSD hingga 256GB. Kapasitas baterainya 2400 mAh saja. Ya, cuman ada yang menarik dari prosesornya yaitu pakai konstruksi 4-core Cortex-A53 dengan proses di 14nm. Ya, ini prosesor hemat daya to the max. Pakai Samsung Galaxy J3 Pro seharian masih nyisain baterai 30%-an di malam hari dengan screen on time 3 jaman. Oke kan? Padahal saya belum nyalain fitur Ultra Power Saving-nya. Kalau dinyalain tentu masih bisa lebih lama lagi. So, never judge a book by its cover. Oke so? Eh, kalian ngerti bahasa Inggris kan? Ya, pokoknya jangan liat spek doang lah. Kudu dites real life baru ambil kesimpulan. Benchmark prosesornya punya nilai antutu sekitar 30 ribuan. Artinya, ya buat casual game 3D sih masih bisa ya. Game MOBA kayak Mobile Legends juga masih aman. Untuk multitasking-nya dengan RAM 2GB masih tetap nyaman dan nggak terganggu. Setelah saya tes, kapasitas multitask-nya bisa jalanin sekitar 1 game sama beberapa aplikasi sosial media bersamaan. Cukup lah ya. Sobat nggak main 2 game secara bersamaan juga kan? Untuk sisi user interface-nya asik nih. Pakai user interface yang persis sama kayak Samsung Galaxy S8. Saya udah ngomong di beberapa video sebelumnya kalau saya suka banget UI ini. Responsif dan elegan. Bedalah sama touchwiz selama Samsung. Ada beberapa fitur unik lainnya yang saya temukan seperti Ultra Data Saving buat sobat yang fakir kuota. Jadi konsepnya tuh akses data kita tuh dikompres dulu via VPN Opera Max. Lumayan lah bisa hemat beberapa MB per hari. Bahkan menurut Samsung bisa menghemat kuota sampai 50%. Tray dual SIM-nya juga terpisah lagi sama memori eksternal. Jadi sobat bisa pake dual SIM plus microSD. Sejauh ini, experience yang saya rasakan sama Samsung Galaxy J3 Pro ini cukup unik. Walau tampak kehadiran sensor fingerprint dan beberapa sensor pendukung lainnya, ngeliat Samsung ngasih body metal dan prosesor oke, baterai tahan lama dan kamera yang bagus untuk harga 2 jutaan, menurut saya Samsung Galaxy J3 Pro ini bisa jadi pilihan yang baik buat sobat. Kalau masih penasaran sama hape ini, reviewnya udah bertebaran sih sebenarnya di Youtube ya. Saya agak telat, maaf ya. Udah segitu aja untuk video kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Mali out. Sub indo by broth3rmax Katanya mau bikin robot. Youtubernya bikin robot gitu kali ini. Iya. Ah yaudah, boleh deh. Robotik. Robotik ya. Youtuber robotik. Youtuber robotik. Kalau Aga mau jadi apa Aga? Aga mau tadi anak kecil yang bawel. Kamu tahu. Yang bawel tuh kamu tahu. Robotik. Hah? Kamu apa? Mau robotik? Robotik agak tuh katanya. Nanti Pak tadi sudah SD sekolahnya di Salsabila biar bisa robotik. Nanti nanti Pak sudah besar sekolahnya di Salsabila biar bisa robotik. Emang Aga mau jadi di Salsabila juga sekolahnya? Robotik. Mau bikin pesawatnya atau mau jadi pilotnya? Mau jadi pilotnya? Yang ngerbangin. Oh Aga mau jadi pesawatnya? Oh mau jadi pesawat. Hahaha